Halo Sobat CCTV Grosyut, selamat datang kembali di YouTube channel kita bersama saya Teddy. Di video kali ini saya ingin mengajarkan kalian jika kalian lupa password, lupa patternnya atau segalanya. Jadi kita harus terpaksa meresek CDVR High Look ini menjadi seperti baru. Oh ya Sob, sebelum kita lanjut video ini, gue ada informasi sedikit buat kalian Sobat-Sobat yang pengen buka usaha atau mencari-cari peluang usaha. Ada kabar gembira nih, CCTV Grosyut membuka kesempatan menjadi mitra. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, bahkan bisa tanpa modal loh Sob. Terus yang kedua, harga kompetitif. Yang ketiga, produknya original. Yang keempat, garansinya itu resmi. Terus yang kelima, yang gak kalah pentingnya nih Sob, buat kalian yang masih pemula, masih yang gak ngerti sama sekali. Kita full support Sob, dari training bahkan sampai yang lain-lainnya juga kita full support. Untuk lebih jelasnya, bisa klik link deskripsi di bawah ini Sob. Oke, kita lanjut videonya. Caranya hampir sama seperti efisien. Jadi kita harus pakai SADP tool dan kita harus ekstrak file XML-nya. Nah ini saya ajarkan kalian dulu. Jadi pertama-pertama kita harus download SADP tool. Di browser ini kita ketik aja SADP tool download. Nah disini langsung keluar pertama, keluaran dari Hikvision. Jadi kita pakai Hikvision punya, karena satu paham, Sob. Di menu tool ini ada SADP versi 3.1.08. Jadi kita pakai yang ini ya Sob. Terus kita klik download. File-nya 37,6 MB. Kita tunggu ya Sob. Nah setelah berhasil download, kita jalankan aja file downloadnya tadi Sob. Untuk di-install dulu ya. Jika muncul seperti ini Sob, kita harus klik allow access ya. Kalau enggak nanti dia enggak bisa mengakses jaringan kita. Nah ini tampilan SADP tool-nya seperti ini Sob, dia otomatis dia mendeteksi semua perangkat Hikvision yang ada di jaringan kita. Jadi pastikan si DVR-nya tadi itu terkoneksi di Wi-Fi kita atau kabelannya SADP-nya satu jaringan ya Sob. Jadi kalau enggak nanti dia enggak terdeteksi. Nah disini kita bisa lihat, kita yang mau kita reset yang mana. Pastikan dulu tipenya, pastikan juga IP-nya benar. Karena nanti seperti contoh yang punya saya ini kan ada banyak nih, ada kamera, ada DVR yang lainnya. Nah ini contohnya kita mau pakai yang 4 channel. Tipenya kita pastikan. Terus kita klik yang paling kiri ini Sob. Itu kita klik, dia muncul menu yang di bagian sebelah kanannya ini. Nah disini paling bawah ini ada forward password. Kita klik sini aja. Nah disini dia jelaskan cara pertamanya kita harus export dulu XML file-nya. Jadi saya klik export. Kita simpan di komputer kita Sob. Saya contoh. Saya buat folder baru aja. Sudah muncul export berarti filenya sudah kita export. Oke file export-nya tadi itu kan bentuknya XML. Itu kita harus kirim ke key vision-nya Sob. Karena nanti mereka membalasnya dengan key code-nya. Itu kita input di kolom bawah tadi, bawah export yang tadi. Nah kita input di sini Sob. Setelah input di otomatis mereset si DVR dan merestart. Tapi kalau memang respon dari filenya agak lama. Sobat bisa kirim ke kita Sob. Nanti kita bantu. Tapi kabarin dulu ya atau Whatsapp dulu ke nomor technical support CCTV. Nanti bakal kita bantu. Memang untuk filenya dari sana seperti itu Sob. Aturannya saya rasa kalau kalian bingung atau apa. Bisa konsultasi atau komentar di kolom bawah. Jika belum subscribe, klik tombol subscribe dan like-nya Sob. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax